Ya, halo semua. Balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Saya Giovanni Budianto. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas lagi, yaitu Nicholas Sean Purnama. Ya, oke. Jadi, kalau video-video sebelumnya, kita banyak lebih kontra sama Nicholas Sean, tapi kali ini kita bakal, saya terutama, bakal attempt untuk membuat Dede mendengarkan ide-ide dan prinsip-prinsipnya si Nicholas Sean ini, berdasarkan interview-nya atau ngobrol-ngobrolnya sama si Dede Corbusier yang video yang barusan aja keluar ini. Jadi, Koko ada beberapa poin yang Koko setuju. Koko setuju sama si Nicholas Sean. Nah, Dede coba mengatakan ya. Jadi kayak, want to marry dumb girls. Oke, itu pasti dibahas gak sih? Saya sejujurnya belum melihat secara penuh. Yang ngeliat potongan-potongan FYP yang lewat disitu, tentu kontroversial. Ya, I want to marry dumb girls. Jadi, kalau Koko sih setuju ya. Setujunya itu gini, itu berdasarkan, dia bukan bilang yang bodoh sekali, bukan. Habis itu juga berdasarkan preferensi orang. Kalau menurut Koko sebenarnya bukan dumb girls, maksudnya si Nicholas Sean ini. Maksudnya itu bukan yang alpha. Bukan yang ngelit. Kalau maksudnya dia sebenarnya ya. Di bawah dia kayak mungkin maksudnya. Bukan di bawah dia, cuma maksudnya yang mau kooperatif lah. Yang mau submissive lah. Yang mau ngikut apa kata dia. Maksudnya itu gini loh, kayak misalnya kita punya goal ya. Koko punya goal nih. Koko mau jadi pengusaha. Apapun, apa pun yang dia ambil. Kalau kita punya istri yang, ah enggak, aku mau buang-buang uang. Nggak mau nyimpen uang buat muter lagi jadi usaha gitu. Ngerti? Ngerti kan maksudnya? Maksudnya kita punya untung kan kita puter lagi buat modal usaha kan contohnya. Cuma kalau kita punya istri yang punya tujuan tertentu atau mau ngabis-ngabisin uang, itu kan nggak bakal jalan kan. Nah maksudnya si Nicolosion ini lebih ke arah kayaknya ya. Kalau menurut mendapat koko, dia tuh lebih cari yang bukan alfa juga. Karena dia alfa. Menurut dia. Karena biasanya trades orang pintar, karena kebalikannya dari bodoh ya. Ini kata-kata Nicolosion. Trades orang dari yang pintar, itu biasanya opinionated sendiri ya. Dan keras kepala. Keras kepala ya nggak ngikut. Nggak semudah itu ngikut orang lain gitu. Dan kalau dia memang orangnya, dia kan nggak kompromis katanya. Oh ya betul. Kalau kamu maunya seperti itu, koko sih setuju. Maksudnya kalau koko sendiri mau, gimana? Kalau koko sih suka cahaya pintar ya. Tapi kalau misalnya, tapi kalau memang yang ngelit satu orang, ya memang harus ada satu orang aja. Nggak bisa dua orang. Gimana? Tapi kalau statement itu sih sebenarnya, dalam setiap hubungan, pasti harus ada yang ngelit satu orang, bukan dua orang. Ya bukan semua hal juga. Dalam hal-hal tertentu gitu. Harus ada yang ngelit. Iya. Tapi sebenarnya kalau gitu pembelaannya, saya akan-akan bahwa dalam hubungan itu, diperbolehkan adanya dua yang ngelit dong. Enggak, justru si Nikola Shanini tidak mau seperti itu. Makanya dia cari cewek dumb. Tapi sebenarnya orang yang nggak dumb pun bisa, kok salah satu mau? Salah satu ngelit, salah satu enggak. Ya, dia maksudnya, dipermudah aja lah. Dia juga nggak bilang yang bodoh banget. Tapi nggak usah yang terlalu pinter gitu maksudnya. Yang biasa-biasa aja lah gitu katanya. Cuman, supaya kalau menurutku kayak kontroversial, I prefer dumb girls gitu. Biar kontroversial. Kayak ngejual gitu lah deh. Kayak mean gitu loh deh. Iya nggak sih? Karena sadly, ya karena sadly dia belum punya sesuatu untuk dijual ya selain itu. Kontroversi. Debatable. Anaknya Ahok ya, jadi sudah bisa ada yang dijual sih. Anak Ahok. Sebenarnya. Dari dirinya sendiri. Ya, tapi maksud kok kok, kalau kayak gitu setuju lah dede harusnya. Kalau memang mau carinya yang, maunya yang nurut, ya memang generally cari yang lebih bodoh. Generally. Di atas kertas, secara teori, ya. Yap. tapi kan karena kita belum ngelihat secara kenyataan dan faktor-faktor variable lainnya, nanti bisa beda lagi di kenyataan. Karena kadang-kadang dumb juga bisa menjadi stubborn. Ya, Cuma maksud kok kok kok, secara generally dumb kan biasanya lebih nurut lah. Lebih kayak, ya oke gitu kan. Karena dia mungkin harusnya sadar orangnya, dia lebih pinter. Maksudnya si Sean ceritanya lebih pinter, ceritanya. Ya, makanya. Ya, kalau kok kok sih setuju, kalau kayak gitu. Karena memang, ya, seperti itu adanya. Habis itu kemudian, kenapa semakin banyak, nah, kenapa semakin banyak orang yang tidak mau married seperti Sean? Karena kalau menurut kok kok, si Sean ini kan dia bilang, I can do whatever I want by myself. Jadi dia nggak perlu orang lain gitu loh. Kalau mau nge-sex, jerk off lebih gampang katanya. Nggak ada sakit, nggak keluar uang, nggak keluar biaya. Ya bener sih. Nah, sama aja sih sama cewek juga. Kenapa menurut kok kok sekarang cewek juga banyak yang tidak mau married? Ini nuans kok kok seorang ya. Jadi menurut padangkan kok seorang sendiri, karena cewek sekarang kan lebih mandiri. Semua yang dulu diperlukan laki-laki sekarang tidak perlu lagi. Contohnya, nyetir lah, nyupir. Contohnya, dulu perlu kemana-mana disetirin cowok misalnya. Dulu cewek pakai rok, nggak bisa naik motor, nggak enak naik motor contohnya. Kalau dulu kan cowok yang nyetirin. Sekarang kan cewek tinggal pakai grep, pakai gojek. Atau kerja, karena lapangan usaha lebih terbuka, sehingga bisa bayar kupir, atau whatever. Ya, sekarang kerjaan banyak yang lebih mendukung cewek. Bahkan modeling, jadi influencer, jadi SPG, jadi PR. Semuanya yang dicari cewek. Lebih preferable cewek kan. Ya, nggak tuh saya setuju. Karena saya pernah bahas sama teman-teman saya, yang, by the way, saya bukan anti-feminist, tapi saya, kurang setuju dengan feminist yang toxic, toxic feminism. So, make a difference between those two. Dan saya bilang, industri sekarang itu, memaksa, secara nggak langsung, memaksa tenaga kerjanya, untuk lebih feminist, kalau mau adapt to the industry. jadi bahkan cowok-cowok pun sekarang, lebih melambai. Harus, lebih bisa, demaskulinasi mereka sendiri, supaya mereka bisa mengembangkan kebutuhan industri. Feminim. Ya. Ya. Contohnya aja paling gampang, kalau di luar negeri, legal ya, only fence. Uangnya sangat banyak, jadi only fence itu. Dan itu, yang paling banyak dapat uang cewek, cowok mah. yang saya maksud sih, lebih ke itu kok, apa, lebih ke, kalau only fence kan mungkin area gray area ya. Bahkan, hal yang bener-bener, hal yang bener-bener, tidak gray area sama sekali, bahkan sales pun kebanyakan lebih enak, dijadikan cewek. Cewek. Iya bener. Makanya. Ya memang, maksud kok, intinya, intinya sekarang cewek bisa jauh dapat kerja yang lebih banyak uang lah, lebih gampang dibanding dulu. Makanya. Lebih bisa dibutuhkan sesuai dengan industri. Ya, jadi makanya kenapa semakin, sedikit orang yang married, dan mau married, karena buat apa? Gak perlu cowok dan cewek bersama, itu tidak perlu lagi sebenarnya. Kecuali mau punya anak mungkin. Punya anak juga gak harus married sekarang. bisa adopt. Atau, doing surrogate. Surrogate, iya. There's too many things. You can get a daughter. Makanya mungkin, kenapa si Sean tidak mau married, ya karena itu juga kan, buat apa? Selain dia kepahitan ya. Oke. Then man become soft, dia bilang. Man these days become soft. Oh, nya ada ngomong gitu ya? Iya. Man these days become soft. Ya, benar sih. Iya kan? Betul kan? Iya. Iya itu yang tadi saya bilang. Lebih menjual kayak lu cinta luna. Daripada kayak kokoh. Orang biasa gitu. Lu cinta luna bisa apa? Gak bisa apa-apa. Bisa apa yang kokoh tidak bisa? Kayaknya gak ada. Cuman dia kan trust gender. Atau misalnya kayak... You cannot copy her voice. Oke. Oke. Apa ya contohnya? Maksud kokoh? Ya maksudnya menjual lah. Jadi maksudnya kayak... Bukan menjelekan ya. Cuman yang kayak bebancian gitu lebih menjual sekarang. Kayak di TikTok contohnya. Itu tadi yang saya... Yang banci-bancian lebih menjual. Bukan lebih menjual. Banyak yang lebih gampang. Jadi maksudnya orang biasa. Tapi banci-bancian kayak lebih... Atensinya orang lebih dapet gitu loh. Entah entah atensinya positif atau negatif. Ya mungkin kebanyakan negatif. Cuman maksudnya dapet atensinya. Perhatiannya dapet gitu loh. Orang perhatiin dia. Habis itu dia juga bilang si Nicola Shani sebenarnya gak ada equality antara cowok dan cewek. Maksudnya gimana? Kayak kestaraan gender itu sebenarnya gak ada. Oke. Terus? Karena sebenarnya cowok itu ada something yang they're good at. Ya kan? In certain areas juga ada ya. Kalau cewek ya dia punya kelebihannya di areanya sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya gak bisa disamakan gitu loh. Gak ada yang kayak setara sama gitu. Gak bisa. Ya bener kan? Kalau misalnya cewek suruh kelahi sama cowok 90% mungkin menang cowok. 10% eh ya gak. Mungkin gak sebesar itu ya. Cuman maksudnya rata-rata pasti menang cowok kan. Kalau misalnya cewek suruh jaga anak ya rata-rata mungkin cewek lebih bisa jaga anak daripada cowok. Iya kan? Nursing gitu mungkin maksudnya. Atau kayak modeling lah. Lebih pintar lebih pintar bergaya cowok kan. Eh cewek daripada cowok. Pose-pose gitu. Oke. Benar. Saya ngerti sih yang dimaksud. Maksud seperti ini. Kayak ini coba dikirim ya. Coba nanti dipasang. Ini loh maksudnya. Maksudnya yang yang Koko bilang tadi setuju lah. Ya kalau cowok disuruh melahirkan anak kan tidak bisa ya. Iya kan? Kayak gitu. Jadi ya memang tidak setara dan tidak sama. Punya kelebihan masing-masing lah. Terus kemudian dia juga ada ngomong sama si Daddy kalau TikTok itu alay. Kenapa malah ngedance-gedance di depan kamera gitu kan alay banget. Kayak sangat menyemeh. Maksudnya kayak tidak maco sekali gitu loh. Ya absolutely Koko setuju. Walaupun Koko juga TikTok ya. Main TikTok. Dan Koko juga memberikan konten TikTok. Dan absolutely apa susahnya. Di Whatsapp. Ya oke. Coba absolutely. Kalau maksud Koko apa susahnya kan? Men TikTok gak susah soalnya. Menurut Koko gak susah. Gak susah sama sekali. Tapi kenapa begitu? Karena jadi duit men. Karena kalau orang terkenal sangat terkenal jadi TikTok bisa jadi duit. Dan kita ini kan marketnya itu sudah bukan market apa-apa lagi. Kita tuh marketnya itu siapa yang bisa pegang perhatian orang. Siapa yang bisa mendapat follower. Siapa yang bisa membuat orang terpengaruh. influence. Itu marketnya zaman sekarang ini. Itu yang jadi duit. Iya kan? Jadi kenapa? Ya mungkin karena keadaannya TikTok alayah bener sekali. Memang tapi keadaannya kayak gitu. Jamannya kayak gini. Ya memang makanya kan kita tidak perlu pergi ke perang ya. Tidak perlu pergi perang. Tidak perlu yang kayak membela diri. Sekarang sudah ada polisi. Tidak perlu yang kayak belajar pakai senjata. Pakai pisau. Mana. Kan gak perlu lagi. Gak perlu berburu. Iya kan? Ya bener sih kalau menurut cokok. Tapi itu keadaan. Bukan berarti cowoknya gak maco. Bukan. Tapi keadaan yang harus kayak gitu. Iya apa enggak? Iya, iya, iya. Terus dia ada juga ngomong. Dia ada ngomongin dia pasti setuju sih. Dia gak punya anak. Karena kids is your weakness. Iya kan? Jadi kan pernah sering bilang malahan. Kids is your weakness absolutely juga. Benar. Karena apa ya? Walaupun kita dapat bahagia sekali tapi begitu anak kenapa-kenapa itu hancur semuanya. Maksudnya itu kita tidak akan bisa fokus tidak akan bisa jadi kalau di film-film ini contohnya analogia kalau di film-film ada yang kayak jagoannya nih. Jagoannya membasmi berbagai macam penjahat. Semuanya mati. Semuanya kalah sama jagoannya kan. Penjahat-penjahatnya terus bingung gimana kita ngalahin si jagoannya ini biar dia gak bisa ngancurin kita kan penjahatnya. Culik aja anaknya. Iya, betul. Selesai. Iya kan? Selesai. Mau apa? Culik aja anaknya. Gak bisa ngapain langsung. Iya gak, De? Betul, betul. Jadi ya benar sih kalau menurut Koko kalau kids is your witness. Habis itu I don't really debate on that but I just want to add something up. Kalau menurut saya bener-bener banget seribu persen. But also at the same time kids can be your strongest point. Iya, agree. Jadi ini masuk ke kontranya Koko sih. Kontranya Koko dia kan ngomong prinsipnya dia adalah not maximize the happiness tapi minimize the pain. Iya, betul. Itu apa prinsip hidupnya ya. Tapi menurut Koko kalau kalian minimize the pain sedangkan no pain no gain berarti dia gak akan gain apa-apa karena dia gak pernah dia bakal selalu menghindar sama pain. Itu kata-katanya secara gak langsung kata-katanya Bu Fero ya. Yang menyelesaikan masalah dengan cara menghindari masalahnya. Oh iya makanya dia tidak akan dapat gain berarti. Karena no pain no gain itu semua anak fitness pasti tahu dan dia juga fitness. No pain no gain tapi kalau kamu selalu menghindari masalah dan tidak mau mencoba menghadapi masalah kamu tidak akan berubah tidak akan dewasa sama aja nih seperti bisnis deh kita gak usah ngomong percintaan atau punya anak bisnis kalau gak ada resiko ya gak akan coba ngambil resiko yang sudah dikalkulasi ya gak akan maju. Paling minim kita harus taruh waktu. Ya taruh berarti kan ya makanya maksudnya semuanya lah semua hal jadi kan bakal ada pain sebenarnya kayak punya anak kayak dia bilang kalau percintaan atau hubungan kacaran itu kayak investasi bodong kalian sudah invest-invest waktu invest tenaga invest uang kalau dia gak suka lagi ya hilang. kalau si Deddy kan kamu dapet memorinya kamu dapet kenangannya segala macam terus buat apa katanya ya cuman dia kan kayak menghindari masalah kan ini satu-satunya kontra kokoh ya karena dia prinsipnya itu kan tapi no pain no gain kan saya gak tau ya karena dia cuman dia bilang dia cuman pernah pacaran sekali dan saya gak tau berapa lama itu kayak bentar ya kayaknya dan itu alasannya usianya dia 23 atau 24 alasannya apa tau lah dia pacaran dia cuman memugnikan kalau dia bukan incel sama apa ya yang kayak orang di rumah terus yang cooper yang nerd gitu-gitu loh deh oh iya jadi gak ada sosialisasi gitu-gitu loh dan tapi kan kalau maksudnya tujuannya aja udah salah gitu loh mengingat usianya itu saya merasa sepertinya dia belum pernah punya hubungan yang cukup committed satu jadi sepertinya kalau dia bilang buat apa ya sebenarnya ya banyak banget yang dia masih belum lihat sih kalau menurut saya jadi kalau saya nangkapnya sorry kalau ini suara tapi dia cuma seorang anak yang berbicara tentang view dia berbicara dengan view ya cuman menurut koko ini itu sangat dewasa untuk masalah kristogis habis itu minimis the pain ya minimis the pain not maximis the happiness itu menurut koko sudah sangat dewasa cuman ada beberapa hal yang masih sangat kurang gitu loh jadi di satu di satu sisinya sudah sangat maju sudah sangat dewasa tapi di sisi lain dia sangat mundur gitu loh iya kan habis itu kalau Dede bilang ini ada komitmen pacaran menurut koko dia sangat komitmen tapi cuma dia pacarnya enggak jadinya sakit hati begitu begitu gagal tapi bukannya tadi dibilang bahwa dia itu pacaran gara-gara cuman buat pemuktian yang enggak itu salah satunya salah satunya tapi dia sangat sayang dan sangat cinta tapi gagal kan sama pacarnya gagalnya itu karena dia jatuhnya ke arah posesif gitu loh dia bilang dia ke arah posesif punya hubungan walaupun itu gagal it doesn't mean that you lost something you gain something you understand yourself much better than before you get more wise mature and whatever jadi kita juga bisa lebih tahu lagi oh kalau punya pasangan kita cari yang seperti ini belajar berdasarkan pengalaman yang gagal gitu kan ya makanya tadi saya bilang kayaknya dia ini satu mengingat usia emasih segitu juga terus seperti dia enggak punya banyak pengalaman jadi dia bicara berdasarkan pengalaman yang sangat minim itu tadi makanya tadi saya bilang ya kid tapi di satu sisinya sangat lecur sih koko akuin pada waktu umur segitu koko belum ada kepikiran sedikit pun sama kayak stoikism apa segala macem koko udah ngerti jadi koko kayak orang ngomong apa koko anggap koko pikirkan padahal kan ya kita ngapain mikirin apa kata orang kan dia sudah melewati melewati itu gitu loh sudah ngerti masalah itu semua ya itu sih kalau menurut koko sebenarnya enggak terlalu banyak enggak terlalu banyak yang sebenarnya kita beda pendapat sama si Sean menurut koko karena kan itu ini ya kan itu dia kan sebenarnya enggak masalah enggak ada yang salah dengan dia punya pendapat dia terserah dia iya cuman cuman di satu sisi kayak sangat sedih sekali gitu loh di satu sisinya sangat dewasa di satu sisi lain dia sangat tidak paham itu gitu loh yang kayak kata Bu Fero menyelesaikan masalah dengan menghindari masalah no pain no gain men oke ada lagi deh yang kalau menurut koko sih sudah lah cukup itu apa bagian kalau orang tua meninggal itu oke boleh gimana kalau Pak Ahok meninggal dia kayaknya enggak akan nangis enggak tahu ya gini saya tuh juga karena untuk saat ini saya setelah hasil tes berulang kali hasilnya adalah INTJ somehow saya tuh bisa ngerti jalan pikirannya orang yang logikanya yang overly logic cuman even that saya enggak terlalu paham jalan pikirannya bagian statement itu karena gini kalau Dede misalnya nih kalau misalnya berhubungan terus putus jujur Dede dari dulu selalu bertanya-tanya kenapa kamu harus sedih berlebihan sedih pasti tapi berlebihan dan berlarut-larut ngapain karena kan kalau putus kan most likely adalah konsensus dari kedua belah pihak yang kita merasa bahwa this is the best for the both of us dan kalau memang itu sudah diputuskan that this is the best for the both of us means you already choose what's the best for both of you so there's nothing that you have to be set too much too long buat apa gitu loh kan kita sudah sepakat bawain yang terbaik tapi enggak nangis sama sekali kayak set se-psikopat ya kan saya sedih saya sedih cuman enggak sampai berlarut-larut yang kayak orang-orang saya harus enggak juga enggak sedih segitunya nah cuman kalau bagian yang dia bilang kalau orang tua yang meninggal terus dia bilang mungkin saya tidak akan menangis saya agak bingung juga karena kan masalah kamu enggak tahu kapan akan meninggalnya ini bukan konsensus antara kamu dan Tuhan bahwa ketika kamu setuju bahwa ibu kamu akan meninggal jadi kayak aneh aja kalau dia bilang enggak kan saya sudah tahu gimana caranya kamu tahu coba jadi gini kalau menurut Koko karena dia belum merasakan kehilangan orang yang disayanginya contoh keluarga dekat loh ya dia belum merasakan itu jadi ini beda kayak cerai beda sama masuk penjara sangat-sangat beda kalau itu kan kamu sudah melihat karena konsekuensi yang dia pernah ngomong ya kan dia udah tahu konsekuensinya ini kalau perceraian juga enggak ujuk-ujuk tiba-tiba salah bencerai pasti sudah bisa kelihatan ada polanya ada arahnya nah kalau itu misalnya kenapa-napa dengan orang terdekat menurut saya enggak ada orang yang bisa siap saya agak bingung aja soalnya padahal ini saya orangnya logis sekali enggak ya makanya menurut Koko karena dia belum merasakan lagi deh kehilangan orang terdekat kayak contohnya kita kehilangan ngkong dulu nyawung kan kayak itu kan berasa sekali kan maksudnya kayak kehilangan salah satu orang yang paling dekat itu belum yang paling dekat iya kan jadi kalau dia belum merasakan aja sih menurut Koko maybe-nya itu dia cuma kayak act as a tough guy gitu deh act as a tough guy makanya saya tuh enggak bisa mengesampingkan pikiran bahwa you're just arrogant that's all that's it saya enggak bisa ngesampingkan pikiran itu gitu loh iya-iya karena ya gitu lah oke ada lagi deh karena ini kita sebenarnya sepemikiran sih menurut Koko ada lagi ya ini kita bahas Sean terus karena Nicholas Sean ini sebenarnya bukan kayak kontroversial ya kalau menurut Koko karena kalau di luar negeri banyak yang kayak dia red pill maksudnya kayak yang stoikism itu kayak ya mengerahkan di black pill cuma maksud Koko bukan sesuatu yang kontroversial cuma mungkin di Indonesia kontroversial karena belum ada yang terang-terangan ngomong belak-belakan kayak si Nicholas Sean makanya kita bahas terus ya kan sebenarnya banyak banyak pasti yang yang punya pikiran kayak Nicholas Sean bedanya dia hanya kebetulan anak-anak anak-anak aja berusaha mereduksi seberapa importance-nya ini orang soalnya kalau Koko sih maksud Koko potensinya besar sih Nicholas Sean ini jadi orang yang hebat cuman dia harus aware sama weakness-nya ini gitu loh dia harus aware sama surrounding lah sama surrounding sama weakness sama kelemahan dan kekuranganinya karena ini menurutku kelemahan dan kekurangan ini belum sadar kalau di dunia ini masih sangat banyak yang never say never lah dan dunia itu gak cuman hitam dan putih bro jadi potensinya besar sebenarnya oke sampai sini dulu oke videonya kalau si Nicholas Sean nonton saya mendukungmu oke anak mahal kalau buat saya belajar lagi oke jangan lupa subscribe like dan komen see you at the next video bye-bye bye-bye Terima kasih.